Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Udi Pramukoh Tukang donat dari Parungi Cubil Terjuah di semesta Alhamdulillah Masih dalam Semangat bulan Syawal ya Mohon maaf lahir batin Semoga Allah Menerima amal-amal kita Di bulan Ramadan Dan di luar bulan Ramadan Kata istri saya pak Bulan Syawal ini udah habis Ya gak apa-apa kan masih dekat bulan Syawal Jadi saya mau Membicarakan Luhut ya Kemungkinan Luhut masuk Islam bisa gak Mungkin kemungkinan itu ada ya Meskipun kecil karena hidup itu selalu Berubah ya Kata filsuf Yunani adalah Pantah Semuanya mengalir Semuanya mengalir Tidak ada Air sungai Selalu mengalirkan airnya Yang selalu Baru ya Itu hukum dunia Jadi Mungkin gak Luhut bin Sarpanjaitan Masuk Islam Itu satu kemungkinan yang selalu terbuka ya Kata Pemikir besar Pakistan Muhammad Muhammad Iqbal yang penggagas Negara Pakistan Wafat tahun 19 39 Dan kemudian lahirlah ya Negara Pakistan Tahun 47 Kalau gak salah 9 tahun setelah Kematian Muhammad Iqbal Dia mengatakan Muhammad Iqbal itu Masa depan adalah Sebuah Kemungkinan Yang selalu terbuka Masa depan bukan Sebuah kemungkinan Yang tertutup ya Jadi pintu-pintu Kemungkinan Selalu terbuka Bagi Seorang Politisi Anda Bernama Luhut Besar Panjaitan Untuk membuka hatinya Dan kemudian Melangkahkan kaki Memasuki Gerbang Islam Yang selalu Terbuka Dan Allah Yang membolak-balikan Hati ya Jadi Berpikirlah Sederhana Gitu loh Maksud saya Jangan Memikirkan Apa Luhut itu Seperti Kartu mati Yang tertutup Jangan begitu ya Manusia Selama Luhut Pasti Bernama Manusia Itu Kemungkinan Sejuta kemungkinan Perubahan-perubahan Itu Selalu dimungkinkan Oleh Allah Allah sendiri Tidak Tidak menutup Pintu Pintu Tobat Dalam Kisah yang Diriwayatkan oleh Rasulullah S.A.W. Ada seorang Di masa lalu Diceritakan Depan Para sahabat-sahabatnya Ada seorang Yang membunuh 99 orang Membunuh 99 orang Kemudian Dia ingin Merubah Jalan hidup Yang baru Di masa depan Mendatangi Seorang Tokoh Pemuka Agama Apakah Saya bisa Memperbaiki diri Dan membuka Kemungkinan yang baru Dan Tobat Kata Orang itu Kemungkinan sudah terhutup Kamu banyak Dosanya Kamu banyak Kegeliruan Kegeliruannya Maka kemudian Dibunuhlah orang Seorang Ustadz itu Dia lengkap Memenuhi Riwayat hidupnya Dengan membunuh 100 orang Tapi tetap Dia disarankan Untuk pindah Ke kampung Eh Bu Gimana kabarnya Eh naik sepeda Atau capek Atau nyuruh siapa Nyuruh Presiden Jokowi Atau Iya Masih uduk Jalan Alhamdulillah Ya dah Jadi Saya merasa Satu hari Kita sekedar Mengajak Kewajiban kita Mengajak yang baik Mengajak untuk Luhut bin Sarbanjaitan Memasuki Islam Suara apa sih Suara bunyi air Malam lagi ngepel ya Bentar lagi ada pengajian Yang di Ada tamu dari Ciputat ya Dari Majelis Taklim Darul Manan Kesini Ke gedung Wakaf ini Dari Wakaf dari Bapak Wahyu Dan Bapak Wahyu Almarhum Dan Ibu Ayu Istrinya Dan Dibersihkan Dan Pok Udah Ngambillah Ngambillah Ngerekaman Mas saya Jadi Sekarang Melihat Luhut itu Harus dari Berbagai Perspektif Dari Berbagai Perspektif Dan saya Melihat Saya hanya Mengajak Luhut itu Mendapatkan Jalan Keselamatan Di dunia Dan jalan Keselamatan Di air Dengan Memasuki Gerbang Islam Dan mengucapkan Asyadu Ala Ilaha Ilallah Asyadu Anna Muhammad Dan Rasulullah Saya Bersaksi Tidak Tuhan Kecuali Allah Dan Saya Bersaksi Tidak Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Dan Ini Sudah Yang Keempat Dulu Saya Mengajak Masuk Islam Rokhi Gerung Di Awal Tahun 2019 Kemudian Saya Mengajak Masuk Islam Ahok Basuki Cahaya Purnama Dan Kemudian Saya Mengajak Dekorbusian Dan Ini Adalah Ajakan Saya Yang Keempat Terhadap The Minister Of Everything Yaitu Minister Lohut Pinsar Panjaitan Jadi Satu Upaya Yang Barangkali Bisa Mengubah Keadaan Dan Mengejutkan Banyak Orang Sehingga Semesta Berguncang Karena Masuknya Lohut Kedalam Barisan Orang-orang Beriman Dan Kemudian Bersama-sama Orang-orang Beriman Menghadap Allah Dan Diterima Di sisi Yang penuh Sisi Allah Yang penuh Dengan Keridoan Ilahi Who knows Siapa Tahu Masa depan Selalu Penuh Dengan Kemungkinan Yang Terbuka Jangan Menutup Kemungkinan Itu Di dalam Kepala Kita Kita Sendiri Jangan Menutup Kemungkinan Di dalam Dada Kita Sendiri Allah Selalu Membukakan Pintu Pintu Harapan Kita Boleh Kehilangan Segalanya Kecuali Keimanan Dan Harapan Saya Di Semesta Fas Soberan Jambil Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Malum Ada Suara Sapu Ya Lagi Disapu Ya Udah Gak Bapa Ya Oh Ya Ini Ada Kiriman Beras Dari Pak Nur Salam Tadi Sama Istrinya Mengirimkan Ini Untuk Program Ini Dikirim Sini Dipikul Sendiri Terus Kerumah Tapi Dari Mobil Di Situ Ya Kesini Dari Karawaci Ini Berapa Kilo Pak Kira-kira Pak 80 Kilo Ya Ada Ya Untuk Dari Donatur Dari Nur Salam Dari Istrinya Untuk Program Sedekah Beras Subuh Nanti Tinggal Kita Litarkan Literin Kesini Dan InsyaAllah Setiap Jamaah Subuh Satu Orang Ngambil Satu Liter Kalau Sepuluh Orang Berarti Ngambil Sepuluh Liter InsyaAllah Bagi yang Berkenan Untuk Ikut Tolong Menolong Dalam Kebaikan Dan Tako Yaitu Program Sedekah Beras Subuh Silahkan Bisa dikirim Berasnya Sendiri Atau Bisa dikirim Uangnya Nanti Kita Berikan Beras Kalau Mau Ditransfer Silahkan Ke BSI Bank Sariah Indonesia Nomor Rekening 1012 656781 Atau Rekening BCA 700 511 6821 Dan Dikonfirmasikan Ke WA WA Pribadi Saya 0812 1200 6145 Semoga Allah Yang Menerima Amal Jariah Dan Infak Saudak Kodari Bapak Ibu Semua Untuk Beras Program Sedekah Beras Subuh Dan Membalasnya Allah Membalasnya Dengan Pahala Yang Berlipat Ganda Jangan Lupa Bahwa Solat Subuh Nilainya Sangat Tinggi Bahkan Solat Sunnah Fajar Solat Qobliah Subuh Kata Rasulullah Yang Kita Lakukan Itu Lebih Baik Dari Dunia Dan Isinya Apalagi Solat Subuhnya Mansolah Siapa Yang Solat Subuh Dan Solat Asal Dia Pasti Masuk Surga Hadis Riwayat Muslim Dan Ini Berarti Kita Memberikan Makan Banda Orang Lain Dan Ada Perintah Surat Al-Insan Innamah Nud'imukum Liwajillah Kami memberi makan Kalian Liwajillah Untuk Mencari Keridoan Allah Dan kami Tidak ingin Hati kami Ingin mendapatkan Balasan Dan juga Tidak ingin Mendapatkan Sekedar Ucapan Terima kasih Dengan Memberi makan Lewat Beras ini Innamah Nud'imukum Liwajillah Kami Memberikan Makan Liwajillah Untuk Mencari Keridoan Allah Saja Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi